Kami BKS bersama rakyat Indonesia dengan tegas tetap menolak kenaikan BBM Segera pemerintah untuk merevisi kenaikan BBM Karena harga minyak dunia juga sudah turun Andai kata dibandingkan dengan Eropa, dibandingkan dengan Amerika Mereka harganya tinggi karena opahnya juga berkali-kali lipat dibandingkan rata-rata opah di Indonesia Saksikanlah hari ini kami dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta Ikut prehatin terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat Dimana menaikan harga BBM yang konon kenaikan ini Hanya untuk menghindari subsidi kepada orang-orang kaya saja Bapak-Ibu baru tahu bahwa sehari setelah dinaikannya BBM Begitu kita rasakan di pasar-pasar Harga-harga mulai merangkak naik Kemudian Angkot-angkot juga berhati Bensin yang biasanya dibeli dengan 200 ribu hari ini 300-400 ribu Sedangkan penumpangnya dia-dia lagi Untuk itu salah Jika pemerintah mengatakan bahwa pengurangan subsidi ini hanya untuk orang-orang penengah ke atas saja Justru masyarakat kecil yang hari ini merasakan dampaknya dari kenaikan BBM Maka hari ini Partai Keadilan Sejahtera Dari mulai Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Wilayah Sampai dengan Dewan Pimpinan Daerah Dan para simpatisan Dengan tegas menolak Kenaikan harga BBM Bapak-Ibu sekalian Maka dari itu Dengan aksi damai hari ini Mohon maaf Jika bawa masu berangkot Bapak-bapak ojek Bapak-bapak para pengudi Sementara Harus macet sejenak Macet sedikit tidak banyak Tujuannya apa Kita minta agar pemerintah merevisi kembali keputusannya Untuk menaikkan harga bahan bakar minyak Semoga aksi PKS ini Akan didukung oleh seluruh komponen masyarakat di Indonesia Allah Allah Pada kadu simpatisan PKS yang ada di Polwakarta Teruslah suarakan bahwa kami PKS bersama rakyat Indonesia Dengan tegas Tetap menolak kenaikan BBM Segera pemerintah untuk merevisi kenaikan BBM Karena harga minyak dunia juga sudah turun Andai kata dibandingkan dengan Eropa Dibandingkan dengan Amerika Mereka harganya tinggi Karena opahnya juga berkali-kali lipat Dibandingkan rata-rata opah di Indonesia Kesehatannya juga dijamin Sedangkan kita Orang sakit saja Masih susah untuk mencari kamar di rumah sakit Bagaimana mungkin Kita akan mengikuti Harga minyak yang begitu tinggi di Indonesia ini Untuk itu Kepada pemerintah pusat Marilah kita sama-sama merenung kembali Bahwa harga BBM hari ini Sangat mencekik rakyat Indonesia Terutama masyarakat Polwakarta Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian di Polwakarta Doakan kami semua Agar PKS Baik di Polwakarta Maupun di pusat Nanti tahun 2024 Bisa mewakili Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah Yang mendahulukan kepentingan umat Amin ya Rabbal Alamin Sekali lagi mohon maaf Dan terus untuk melakukan aksi dengan damai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton